Kilang Pertamina meledak di kota Dumai, Riau pada Sabtu, 1 April 2023. Malam, Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Reveneri Unit 2 ini membuat warga heboh. Sabtu, 1 April 2023, Reki Hariadi, 34. Salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan itu. Kami lagi kumpul keluarga, tiba-tiba ada ledakan sangat kuat. Kami pikir gempa, karena getarannya cukup kuat. Cerita Reki saat diwawancarai kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu, 2 April 2023, dini hari, getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan Kilang Minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Kami langsung lari keluar rumah. Beruntung tidak ada kerusakan di rumah kami. Kami semua selamat, sebut Reki. Warga lainnya, Nasori mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Ledakannya terjadi sekitar jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya saya kira petir, pas keluar rumah warga sudah heboh bilang kilang minyak Pertamina meledak dan terbakar, kata Nasori saat diwawancarai kompas.com melalui sambungan telepon, Sabtu, 1 April 2023, Nasori bercerita, saat itu dia sedang berada di dalam rumahnya. Istrinya sedang mengajari dua anaknya mengaji, tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuat dia dan keluarganya terkejut, ledakannya sangat kuat, sebut dia. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman. Yang berjarak sekitar 4 km dari lokasi ledakan kilang minyak, saya dan keluarga sekarang mengungsi ke rumah orang tua. Kami takut ada ledakan susulan. Karena jarak rumah kami dari kilang minyak hanya sekitar 500 meter, Ujar Nasori, dia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Sebagai mana diketahui, kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai, Riau, meledak, Sabtu, 1 April 2023, area manajer Komrel CSR Kilang Dumai, Agustiawan mengatakan, ledakan terjadi di area gas kompresor. Ledakan terjadi di area gas kompresor, sebut Agustiawan kepada kompas.com melalui keterangan tertulis, Minggu Dinihari. Menurutnya, kejadian itu telah dapat dikendalikan sekitar pukul 22.54 waktu Indonesia Barat. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun, akibat kejadian itu, 5 orang pekerja terluka. Terdapat 5 orang yang terdampak di ruang operator. Saat ini telah dibawa ke RS Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan terbaik. Kondisi pekerja terdampak tersebut saat ini stabil. Penyebab ledakan belum diketahui, kata Agustiawan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!